Satu orang anggota tim gabungan pencari fakta TGPF Intan Jaya dan satu orang anggota TNI tertembak saat hendak melakukan investigasi di kampung Mamba, distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua, Jumat 9 Oktober. Tim TGPF berencana melakukan olah tempat kejadian perkara, penembakan pendeta Yeremia Zanambani hingga tewas oleh orang tadi kenal pada 20 September lalu. Dua orang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB, yakni anggota TGPF Intan Jaya, Bambang Purwoko, yang merupakan dosen UGM, dan anggota TNI Satgas Apter Hitadipa, Sertu Zainuddin. Korban saat ini sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Sugapa. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda, Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal di Jayapura mengatakan, Penembakan yang dilakukan KKB sebagai upaya menghalangi kinerja tim, yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengungkapkan aksi kejadian kekerasan dan penembakan di wilayah Intan Jaya. Kemudian, kembali dari TKB akan menuju listrik Sugapa, ditembakin oleh kelompok kriminal bersenjata. Dari peristiwa tersebut, ada dua anggota terkena tembakan, kedua korban saat ini sudah dipakulasi ke rumah sakit daerah Sugapa untuk melakukan perawatan secara intensif. Diketahui Menkopol Hukam Mahfud MD mengirim tim gabungan pencari fakta penembakan di Intan Jaya, yang dibagi menjadi dua tim, guna mengumpulkan data-data di lapangan terkait kasus kekerasan dan penembakan di distrik Hitadipa. Saat ini aparat gabungan TNI-Polri, tengah mengejar kelompok kriminal bersenjata yang melakukan aksi penembakan. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.